Intro Hujan teras disertai dengan angin kencang menimpa dua wilayah di bagian selatan Kabupaten Majalengka. Selain bencana tanah longsor, juga angin puting beliung menimpa desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga. Bencana angin puting beliung di Blok Citanam, Desa Gunung Manik terjadi pada minggu sekitar pukul 14.30. Dampak dari kejadian tersebut, enam rumah rusak sedang, beberapa rumah mengalami rusak ringan bagian atap dan dua gudang rusak. Sebagian atap rumah sudah diperbaiki warga mengingat curah hujan masih terus berlangsung dalam setiap harinya. Sementara bencana tanah longsor tembok penahan tanah atau TPT terjadi di Desa Jagasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, menimpa rumah warga. Rumah yang biasanya didiami arneri 69 tahun jebol tertimpa TPT pada minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kursi serta perabotan rumah tangga rusak tertimpa longsoran tanah dan bongkahan tembok yang rusak. Rumah ada di mana? Ada di cucu, tidur. Itu posisi lagi hujan deras, Mak? Iya. Yang khawatir. Itu apa aja yang ambruk rumahnya bagian mana, Mak? Bagian belakang. Belakang. Belakang? Iya. Mudah-mudahan dengan adanya kesigapan baik dari pemerintah desa dan juga responnya dari pihak BPPD, Kabupaten Majalengka, insya Allah beberapa hari ke depan ini bisa istilahnya bisa beres kembali, walaupun tidak 100 persen gitu Pak. Setelah itu kan memerlukan istilahnya material, material sebagian itu tanah jebol dan juga TPT saudara Haji Ipah itu harus dibenarkan lagi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi melaporkan. Terima kasih telah menonton!